Sebelum kita lanjut, tolong untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Jika ingin berkomentar, silakan sebutkan nama motor dan keluhannya apa. Jika video ini kurang pas, bisa langsung ke Youtube. Sahabat Motor Denpasar, lalu pilih playlist, lalu pilih video yang ada di playlist. Oke, selamat siang. Kembali lagi di Sahabat Motor Denpasar. Kali ini ada proyek ya, Baudol. Karena salah pemasangan. Ini dari bengkel yang lain, dari sesetan. Dari sesetan sampai ke Monang Maning. Mesinnya dibawa, cuma mau ngerjain, baut apolinya dol. Itu dol, karena salah pemasangan. Untuk teman-teman hati-hati, kalau pemasangannya harus dipasin dulu, pakai tangan, baru dipakai kunci. Biar tidak salah pemasangan. Akibatnya seperti itu, bisa sampai pecah ya. Oke, kita siapkan ya alatnya berupa senedret ukuran 19. Kita senai pelan-pelan ya. Setelah putar, jangan lupa disemprot ya, biar tidak gramnya masuk ke dalam mesin. Ya, diputar perlahan-lahan, biar pas. Misalnya kalau tidak perlahan, bisa miring juga seperti itu. Ini sekedar info saja, kalau ingin hemat, ya kayak gini caranya ya. Kalau misalkan ini tidak langsung diginiin, disenai langsung di dalam mesin, harus bongkar semua. Biaya yang bongkar saja lumayan, sekitar 250-300 ya, biaya turun mesin. Itu belum termasuk ngerjainnya ya, ngerjain senainnya itu. Kalau di sini cukup murah, ya tidak sampai 100 kok. Pokoknya itu ngerjain kayak gitu. Ini saja sampai jauh-jauh, ya dari Sesetan sampai ke Munang Maning ini. Ngerjain motor bot apelidol. Itu motornya tidak di bawah, mesinnya saja di bawah langsung. Ya, langsung disemprot ya. Kalau diputar langsung disemprot, biar tidak masuk gramnya ya. Oke, kita lakukan perlahan-lahan ya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Untuk dukung channel saya ya. Terus, kalau ingin bertanya, sebutkan nama motor dan keluarnya apa ya. Biar tidak saya nanya balik ya. Pelan-pelan ya. Sambil disemprot. Pelan-pelan ya. Oke ya, itu setelah selesai mentok. Kita copot, lalu kita bersihin ya. Bersihin biar gramnya bisa keluar semua. Semprot dari tutup oli, ya. Sama disitu dalam mesin biar keluar gramnya. Lalu cuci pakai bensin ya. Biar kelihatan mana yang belum, mana yang masih kurang disenai. Kita lihat, itu hasilnya ya. Kita lihat, kita zoom out. Nah, jadinya kayak gitu. Keluarnya berupa derat lagi ya. Cukup efisien. Tidak usah banyak-banyak ngeluarin uang. Ya, untuk bila ingin mengejalan ini bisa langsung ke alamat binggal saya. Ada di deskripsi. Silahkan buka linknya. Ada di web mapnya. Bisa langsung ke sahabat motor ya, menang-maning. Ya. Oke, setelah itu ya. Dicuci bersih ya. Dikasih baut ya. Nah, bautnya khusus. Deratnya itu. Terus, sebelum kasih baut itu dikasih ring aluminium ya. Sama, dikasih seal tip ya. Buat menjaga biar oli tidak rembes saja. Oke ya, ini sekian ya video hari ini. Jangan lupa ya. Cek di playlist ya untuk video saya yang lain. Supaya tahu, supaya bisa bermanfaat ya. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Selamat sore. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.